Dr. Julius Robert Ovenheimer adalah seorang fisikiawan teoritis dan ilmuwan nuklir terkemuka disebut oleh dunia sebagai Prometheus Amerika yang lahir pada tanggal 22 April 1904 di Amerika Serikat dan meninggal pada tahun 1967 Ia dikenal sebagai Bapak Bom Atom karena peran sentralnya dalam pengembangan proyek Manhattan Pada awal karirnya, Ovenheimer belajar fisika dan kimia di Universitas Harvard dan kemudian melanjutkan studi Vaskasarjana di Universitas Cambride di Inggris Prestasi paling bersejarah Ovenheimer adalah ketika ia dipilih untuk memimpin proyek Manhattan pada tahun 1942 Proyek ini adalah upaya rahasia pemerintahan Amerika Serikat untuk mengembangkan senjata nuklir selama Perang Dunia II Ovenheimer memainkan peran kunci dalam merancang dan memimpin tim ilmuwan terkemuka yang berhasil menghasilkan bom atom pertama yang kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tahun 1945 That bomb has more power than 20.000 tons of TNT Atomic bomb It is a harnessing of the basic power of the universe We have spent more than 2 billion dollars scientific gamble in history And we have won 9 Agustus 1945 We can read it's doom This was more than a routine battle Sebagai seorang ilmuwan dan akademisi terkemuka Julius Robert Oppenheimer memiliki kebiasaan sehari-hari yang khas seperti orang lain meskipun informasi seputar kebiasaan tidak sebegitu rinci Beberapa kebiasaan yang dimiliki Oppenheimer termasuk Yang pertama, membaca Oppenheimer dikenal sebagai seorang cendikiawan yang gemar membaca dan mendalami berbagai topik ilmiah Dia rajin membaca buku, jurnal ilmiah, makalah, dan literatur lain yang relevan dengan bidangnya Yang kedua, bekerja di laboratorium Sebagai seorang PC kawan, Oppenheimer menghabiskan banyak waktunya di laboratorium untuk melakukan penelitian dan eksperimen Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya dan menghabiskan banyak waktunya di lab Yang ketiga, diskusi ilmiah Oppenheimer sering berpartisipasi dalam diskusi ilmiah dengan rekan-rekan ilmuwan lainnya Diskusi ini memungkinkannya untuk bertukar ide, berbagai penuan terbaru, dan berdebat tentang teori dan konsep ilmiah Yang keempat, mengajar dan membimbing mahasiswa Oppenheimer memiliki peran sebagai dosen dan akademisi Sebagai seorang profesor, dia mengajar di kelas, memberikan kuliah, dan membimbing mahasiswa dalam penelitian mereka Yang kelima, penelitian dan eksperimen Oppenheimer secara rutin terlibat dalam penelitian ilmiah dan melakukan eksperimen untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang fisika Yang keenam, kegiatan olahraga Beberapa catatan menyebutkan bahwa Oppenheimer gemar bermain tenis dan bersepeda untuk menjaga kebugaran fisiknya Ketujuh, kehidupan sosial Di luar pekerjaannya sebagai ilmuwan, Oppenheimer juga memiliki kehidupan sosial dan berinteraksi dengan kolega, teman, dan keluarga Yang kedelapan, kegiatan keluarga Oppenheimer adalah seorang suami dan ayah Dia mungkin meluangkan waktu bersama keluarganya terlibat dalam kegiatan keluarga dan berbagi momen indah bersama mereka Dan itulah kebiasaan sehari-hari Oppenheimer Terima kasih